KUASA HOKUM BRIGADI J Ketika melihat pakaian yang dipakai oleh BRIGADI J pada saat baku tembak terjadi Dikutip TribunWow.com dari Youtube Prevli Harun Kamarudin mengaku tidak tahu saat ini pakaian terakhir BRIGADI J ada di mana Kamarudin menjelaskan bagaimana jika BRIGADI J ditembak ataupun disayat Maka akan terlihat bekas serangan dari kerusakan di pakaian BRIGADI J Di sisi lain, dikutip dari TribunNews.com Kepala Divisi Humas Polri, Ijen Paul Deddy Prasetyo menyampaikan Pakaian BRIGADI J saat ini telah dibawa ke Laboratorium Forensik untuk diselidiki Ijen Dedi menjelaskan, selain pakaian ada barang bukti lain yang ikut disita untuk didalami Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berjanji akan mengawal kasus kematian BRIGADI J Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menekankan agar hasil otopsi ulang terhadap Jenazah BRIGADI J diungkap ke publik Ketua Kompolnas RI itu pun juga mengakui adanya upaya untuk mengacaukan informasi Mengenai kasus ini Seperti dilaporkan TribunNews.com, Mahfud MD menilai hasil ekshumasi atau otopsi Jenazah BRIGADI J nantinya perlu disiarkan untuk publik Ia juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Kesehatan tidak melarang Jika hasil otopsi tersebut diumumkan Apalagi mengingat bahwa kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat di Indonesia Yang menghibau seluruh pihak untuk mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Agar kasus itu diungkap secara transparan Mahfud MD pun berjanji akan mengawal kasus itu Agar dapat diungkap secara seksama dan objektif Ia kemudian menyebutkan adanya pihak yang mengatakan bahwa hasil otopsi itu hanya boleh dibuka di pengadilan Diduga pihak tersebut berusaha mengacaukan proses penyidikan kasus BRIGADI J Di sisi lain, Mahfud MD menyatakan komitmen pemerintah Untuk melindungi hak BRIGADI J dan keluarga Serta pihak Kedip Propan Non-Aktif Ejen Ferry Sambo Karena dia, ia kembali memperingatkan jajaran kepolisian Untuk mengikuti instruksi Kapolri Pasalnya, Mahfud MD menilai bahwa logika masyarakat tak bisa dibohongi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!